Istana Kemalap Putih Jilid 7 Mendengar itu, Kim Ho mengira dalam peristiwa itu mungkin masih ada sebab-sebabnya, lalu dengan gemas lemparkan dirinya Chiyok Liang. Pada saat itu mendadak terdengar suara gemuruh dan getaran hebat, lalu disusul dengan berhamburannya batu-batu dan pasir serta dibu. Tanah bergoncang hebat, hingga mengejutkan Kim Ho dan Chiyok Liang. Kim Ho yang masih merasa kaget, tiba-tiba matanya dirasakan gelap, kepalanya pusing dan akhirnya jatuh pingsan. Pingsannya Kim Ho secara mendadak, benar-benar di luar dugaan Chiyok Liang. Ia masih khawatirkan kalau Kim Ho berlagak, tidak berani berlalu secara sembarangan. Ia berdiam diri untuk menunggu kalau-kalau ada perubahan. Pada saat itu suara gemuruh sudah berhenti. Seluruh gereja Ho atau Asie dalam waktu sekejap telah hambruk. Dalam hati Chiyok Liang tahu siapa orangnya yang telah membuka pesawat rahasia sehingga menyebabkan runtuhnya gereja itu, tapi ia sudah tidak mempunyai waktu untuk memikirkan itu lagi. Apalah yang harus dibikin sekarang ialah bagaimana caranya bisa lolos dari situ. Tiba-tiba ingat dirinya Kim Ho yang masih menggeletak di tanah tanpa bergerak, ia lalu menghantam pipi untuk menegaskan. Kiranya Kim Ho sudah kena racun jahat dari cincin tong lohon, sebelah telapak tangannya sudah menjadi hitam. Chiyok Liang sangat girang, pikirannya apa artinya mempunyai kepandaian tinggi, akhirnya toh tidak lolos dari kematian. Ia mencabut pedangnya dan berkata kepada Kim Ho yang tidak bisa melanggar, Hau Ji. Hau Ji berangkatlah ke akhirat untuk mengawani ayaku kalau ada waktu sekalian kau cari kekasihmu Bwe E Peng. Cuma sayang dia sudah bukan perawan suci lagi. Harap kau jangan salahkan aku bertindak kejam, aku cuma menjalankan tugas saja, supaya kau bisa lekas bertemu dengan kekasihmu. Baru saja habis mengucapkan perkataan, Chiyok Liang lantas tunjukkan ujung pedangnya kepada Kim Ho, tapi mendadak terdengar suara terang. Pedang di tangan Chiyok Liang telah dibikin terbang oleh sebuah senjata rahasia yang luar biasa kecilnya. Kemudian dia disusul oleh munculnya seorang Hwesyo yang berbadan tegap, dilihat sekelebatan. Chiyok Liang masih mengira bahwa Hwesyo itu suhunya yang hidup lagi, tapi setelah dipandang dengan teliti, ternyata ia Kim Lohan suhengnya Teng Lohan. Chiyok Liang kakinya lantas lemas seketika, tapi betapapun juga jiwa adalah penting. Ketika menampak Kim Lohan matanya cuma mengawasi keadaannya Kim Ho, ia buru-buru mengambil langkah seribu. Baru saja Chiyok Liang kabur di belakang Kim Lohan kembali muncul bayangan merah dan bayangan hijau, mereka adalah Pao Su Jin dan anaknya Pao Xiao Kiao yang baru habis ditolongi keluar dari kurungan Teng Lohan Amarhum. Dua orang itu ketika melihat tangan Kim Ho hitam sebelah, dalam hati merasa heran dan cemas. Kim Ho telah berhasil membunuh mati Teng Lohan, ini bukan saja telah menyingkirkan bahaya bagi penduduk kota Qian Leg tapi juga merupakan cuan penolongnya ayah beranak itu. Kim Lohan telah membuka ikat pinggang urat naga di pinggang Kim Ho, dengan benda itu, pusaka ajaib bakta yang diikat di pinggang itu, ia gosokkan ke titik hitam di telapak tangan Kim Ho. Titik hitam itu adalah tempat di mana tersentuh dengan cincin emas Teng Lohan, untung Kim Ho pernah makan obat batu, kulit dagingnya seolah-olah sudah menjadi kebal sehingga tidak terluka atau mengeluarkan darah, kalau tidak miscaya siang-siang sudah hilang jiwanya. Bapak itu memang benda ajaib, baru saja digosokkan, warna hitam itu lantas lenyap seketika, cuma sebentar saja, lengan Kim Ho sudah sembuh seperti sedia kala. Lewat lagi sejenak, Kim Ho perlahan-lahan membuka matanya, kemudian dengan secara tiba-tiba ia lompat bangun. Matanya jelalatan seolah-olah sedang mencari apa-apa, lalu berkata dengan suara cemas, Lohan ya, di mana itu binatang cok liang? Ho ji, dia sudah pergi. Biar bagaimanapun kebaikan dan kejahatan akhirnya tentu ada buktinya, dia tidak akan bisa lolos. Jawab Kim Lohan sembelari serahkan kembali ikat pinggang urat naga itu kepada Kim Ho. Tidak. Tidak. Aku harus kejar padanya, aku membunuh dia untuk membalas sakit hati adik Bu E. Peng. Ho ji, kau dengar romonganku, untuk sementara kau tidak boleh membunuh mati dia. Untuk nama baikmu, untuk mencuci noda pada dirimu, kau harus suruh dia mengakui dosanya di hadapan orang-orang rimba persilatan. Dengan demikian kau bermuka terang, sebab nodamu sudah tercuci bersih. Kalau tidak, meskikah sudah membalas sakit hatinya Nona Bu E. Peng, tetap dimati orang-orang rimba persilatan kau adalah seorang berdosa mesum. Nona Bu E. Peng yang ada di dunia bakap pun tidak bisa tenteram, dan pasti dia merasa cemas atas perbuatanmu. Kim Ho tundukan kepala. Lagi pula, meneruskan Kim Lohan, waktu ini bukanlah keselamatan Nona Peng Peng ada lebih penting daripada urusan ini? Tanggal 5 bulan 5 cuma tinggal satu bulan lagi. Andai kata tidak bisa menolong padanya di tengah jalan, juga harus dapat tiba di Cheng Ki Chee tepat pada waktunya. Kim Ho mendengar kata-kata Kim Lohan yang sangat beralasan itu terpaksa menurut. Kini Pao Siye Jain dan putrinya baru mendapat kesempatan untuk menyatakan terima kasih mereka kepada tuan penolongnya. Kuil Ho atau Hoa Siye sudah wancur. Tang Lohan sudah binasa, sisa orang kuil itu kabur semuanya. Kim Lohan dan Kim Ho kembali melanjutkan perjalanannya ke barat. Pao Siye Jain dan putrinya yang mendengar Kim Lohan dan Kim Ho hendak pergi menolong orang, segera menawarkan tenaganya untuk membantu, tapi ditampik oleh Kim Ho dengan manis. Di sepanjang jalan, Kim Ho tidak perlu mencari keterangan lagi, mereka hanya mengerahkan kepandayan masing-masing untuk mengejar waktu. Dalam beberapa hari, mereka sudah melewati Provinsi Anhui, masuk Provinsi Hunlam. Karena jalanan agak datar, mereka bisa berjalan lebih cepat. Hari itu, mereka tiba di suatu kota kecil waktu Lohor karena selama beberapa hari tidak dapat mengasuh dengan baik, maka mereka lantas mencari rumah penginapan untuk bermalam. Sehabis bersantap malam, dua orang itu tidur dalam satu kamar. Kira-kira jam 2 tengah malam, Kim Ho baru saja habis semedi, telinganya tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut. Suara itu datangnya dari jauh, terpisah dengan rumah penginapan kira-kira masih tiga halaman rumah. Di kampung kita likicip, bagaimana dapat membiarkan orang berlaku sewenang-wenang demikian rupa? Kuda yang tidak ada pemiliknya dan dibawa oleh si Pinchang Jiko Aicu, dengan hak apa mereka datang meminta secara paksa? Bahkan berani melukai orang segala, terdengar suara seorang berkata, dia, itu adalah seekor kuda pilihan, siapa yang tidak suka. Dari jauh aku sudah dapat melihat, warnanya merah tua dan badannya kekar, aku lantas tahu kalau ia kuda yang bisa lari ribuan li terdengar seorang lain menyaut. Kuda yang tidak ada pemiliknya, warnanya yang merah tua dan bisa lari ribuan li. Kim Ho ketika mendengar itu hatinya bercekat. Dalam kota bagaimana ada kuda tidak ada pemiliknya? Warnanya merah tua? Apakah itu bukannya kuda pengpeng? Berpikir sampai di situ, Kim Ho lantas pasang kuping. Kalau betul kuda pilihan, terlebih-lebih tidak boleh mereka ambil senaknya. Si bungkuk sudah balik belum? Bagaimana dengan luka si Pinchang? Demikian Kim Ho mendengar seseorang berkata, Si bungkuk masih belum pulang, luka si Pinchang yang tidak seberapa berat, dalam waktu setengah bulan mungkin bisa sembuh. Cuma urusan ini memang sangat membuat panas hati orang, sayang To Aya tidak ada di rumah. To Aya tidak di rumah, Jia kita juga tidak takut kepada siapapun juga A-A-A si bungkuk sudah pulang. Jia, Jia. Coba tengok, di sana itu di KHO Santiam telah terbit kebakaran. Apinya besar benar. Setelah serentetan suara orang bicara itu, lalu disusul oleh suara ribut-ribut. Kim Ho membuka matanya lebar-lebar, sedangkan Kim Lohon matanya jelalatan seperti kucing malam. Kim Ho menduga Kim Lohon tentunya juga sudah mendengar suara pembicaraan itu. Lohon ya. Apa baik kita pergi menengok? Ada kemungkinan kuda itu kepunyaan nona pengpengkata Kim Ho? Kim Lohon mengangguk, keduanya lantas meloncat keluar dari jendela. Setelah melewati dua wuungan rumah, Kim Ho segera melihat di salah satu pekarangan rumah berdiri tiga orang laki-laki. Yang satu kira-kira berusia 40 tahun, badannya kekar, sebelah kanannya seorang lebih muda, usianya kira-kira 30 tahun, badannya kurus kering, sebelah kirinya seorang pemuda yang usianya baru kira-kira 18 tahun, badannya tinggi kurus. Begitu melihat, Kim Ho segera bisa menduga bahwa orang yang berdiri di tengah-tengah tentunya yang mereka panggil dia. Kim Ho memberi isyarat kepada Kim Lohon, lalu meluncur turun dari belakang ketiga orang itu. Ia sengaja berjalan dengan berat, si orang setengah umur itu tiba-tiba membalikan badannya dan membentak, siapa? Kim Ho segera maju untuk memberi hormat seraya berkata, aku yang rendah adalah orang pelancongan yang kebetulan lewat di sini, serta ingin meminta sedikit keterangan kepada dia. Kim Ho memang seorang pemuda tampan, ditambah sikapnya yang menghormat dan tingkah lakunya yang sopan santun, sudah tentu menimbulkan kesan baik bagi mereka. Orang setengah umur itu segera memberi hormat seraya menjawab, aku yang rendah Lijia Lyong, siangkong ingin menanya apa? Lijia. Habarnya di tempat Jieya ada seekor kuda merah yang telah dirampas oleh apa yang dinamakan keluarga O, entah cuan mana yang pernah melihat kuda itu? Laki-laki kurus kering itu segera menjawab, aku yang pernah melihat, kuda ini berbulu merah seperti bara seluruhnya. Bentuk badannya tidak besar, tapi gesit sekali. Si pincang ketika menangkap itu malah kena ditendang hingga terluka. Mendengar keterangan itu, Kim Ho hampir melompat karena kegirangan. Nyata sudah 80% mirip dengan kuda pengpeng. Numpang tanya, kuda merah itu sekarang ada di mana tanyanya? Digelandang oleh si orang Shio dari KHO Santiam. Nah itulah di sana yang sedang kebakaran hebat. Tiba-tiba anak muda tinggi kurus itu memotong, tidak. Sekarang sudah tidak ada di sana lagi. Habarnya tadi di waktu lohor, tempat itu telah kedatangan seorang pemuda cakap, dengan membawa kakek-kakek berwokan mencari kabar tentang kuda merah kecil itu. Keluarga O karena anggap kuda itu sesungguhnya bagus sekali, tidak mau menyerahkan, lalu berkelahi dengan mereka berdua. Tapi kesudahannya, tiga jagoan dari keluarga O semua telah dipukul sampai terluka oleh kakek berwokan itu, kudanya juga digelandang pergi. Ketika hendak berlalu, pemuda cakap itu karena gusar atas sikap yang membangkang dari keluarga O, lantas membakar gedungnya. Sampai di situ, Kim Ho wanggap sudah tidak perlu membuang waktu, maka lantas buru-buru mengucapkan terima kasih kepada mereka, kemudian melesat ke atas tembok. Kim Ho berjalan di atas atap rumah orang dengan pikiran ingin lekas menolong pengpeng. Perbuatan Kim Ho itu telah membuat ketiga orang tadi memandang kesima. Kim Ho di atas atap rumah lalu menggapai Kim Lohon, dengan cepat kabur menuju ke tempat kebakaran. Ia sudah menduga pasti bahwa pemuda cakap itu sia o perksin, tapi siapa itu kakek berwokan, ia sendiri masih belum dapat memikirkan. Setiba di kosan tiam, rumah keluarga O sudah musnah dia muksi jago merah. Kim Ho menghampiri seorang tua yang tengah menonton bekas kebakaran, lalu menanya, kakek, tolong tanya, keluarga O kemana perginya semua? Kakek itu mengamat-amati sejenak kepada Kim Ho, lalu menunjuk ke arah satu rumah. Setelah mengucapkan terima kasih, Kim Ho lalu berjalan ke rumah yang ditunjuk oleh orang tua tadi. Baru saja tiba di depan pintu, lantas seperti mendapat firasat bahwa dalam rumah itu luar biasa sunyinya, tapi pintunya terbuka lebar-lebar. Tanpa ragu-ragu lagi, Kim Ho lantas bertindak masuk. Di ruangan dalam rumah itu ada beberapa laki-laki yang sedang merundingkan apa-apa. Baru saja melangkahkan kakinya, ia tiba-tiba disambut oleh sambaran angin yang amat kuat serta bentakan keras, aku akan adu jiwa dengan kau. Kim Ho tidak menyingkir atau berkelit, dengan jari tangannya ia menjepit gelok yang tadi membabat padanya, kemudian tangan kirinya juga menyusul untuk merampas senjata pecut yang menyerang pinggangnya. Chuan Chuan jangan salah mengerti, aku adalah, Kim Ho belum keburu menjelaskan sudah dibentak dan dicaci oleh penyerang tadi. Kau adalah binatang yang sangat kejam. Kau sudah pergi mengapa balik lagi kembali? Dan apa maksudmu? Kalau kau mau bunuh kami, bunuhlah. Aku tidak sanggup melawan kau, tidak bisa bilang apa-apa, pasti ada orang yang akan menuntut balas bagi kami. Kim Ho bergerak cepat saja kedua rupa senjata si penyerang itu sudah pindah di tangannya, lalu dilemparkan di tanah. Heran, senjata itu ketika menyentuh tanah lantas menancap dalam hampir tidak kelihatan. Ketika Kim Ho itu telah membuat kaget semua orang yang ada di ruangan. Chuan Chuan, aku harap Chuan Chuan jangan salah mengerti. Aku cuma ingin menanyakan satu hal, lantas pergi. Tidak perlu diragukan lagi, Kim Ho sudah tahu bahwa pada lohor itu adalah si Aopek Sin yang datang kemari sebab mereka sudah kesalahan anggap bahwa dirinya adalah si Aopek Sin, ini adalah suatu bukti yang nyata. Tapi orang-orang itu agaknya tidak mau dengar keterangan Kim Ho, juga kelihatannya sudah dekat benar-benar. Sudah tahu kalau kepandayan Kim Ho jauh lebih tinggi daripada mereka, dan toh mereka masih mencoba mengeroyok secara mati-matian, golok, pedang dan rupa-rupa senjata pada menyerang Kim Ho. Tapi mereka hanya melihat berkelebatnya bayangan putih sudah menghilang dari depan mati mereka. Kemana Kim Ho? Sudah pergi. Tahu bahwa dari mereka tidak akan dapatkan keterangan apa-apa, sebab orang-orang itu bencinya terhadap si Aopek Sin sudah meresap sampai ke dalam tulang, hingga tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi Kim Ho untuk menjelaskan duduknya perkara. Dia juga lantas mengin syafi, asal mencari terus ke barat tidak nanti tidak bisa diketemukan orang yang sedang dikejar. Saat itu sudah jam 3 menjelang pagi. Kim Ho yang jalannya laksana terbang, ternyata tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan, sebaliknya malah terpisah jauh dengan Kim Lohon. Waktu terang tanah, ia tiba di tepi danau. Beberapa buah perahu penangkap ikan sudah mulai dengan pekerjaannya. Kim Ho yang habis melakukan perjalanan semalam suntuk, meski badannya tidak letih tapi perutnya sudah lapar. Ketika melihat tidak jauh dari danau itu ada beberapa kedai, lalu hendak menghampiri. Baru saja bertindak beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara berbengar. Kim Ho lantas hentikan tindakannya untuk memasang telinga. Tidak antara lama, ia sudah dengar tindakan kaki kuda. Tapi ketika kuda itu sudah berada dekat, ternyata bukan itu kuda yang sedang dicari. Kuda itu ternyata berbulu hitam, bentuknya lebih tinggi daripada kudanya pengpeng. Karena kuda itu gagah dan kuat, Kim Ho agaknya tertarik, hingga beberapa kali menoleh untuk mengawasi. Siapa tahu, ketika kuda itu berada dekat pada dirinya, tiba-tiba terdengar suara tar, suara dan bayangan pecut lalu berkelebat di muka Kim Ho. Tapi Kim Ho sedikit pun tidak bergerak, seolah-olah seorang tuli atau buta. Suara ketawa cekikikan lantas menyusul, tapi sebentar lantas berhenti sendiri. Kembali suara berbengarnya kuda dan kuda hitam itu mendadak berdiri, kini Kim Ho baru dapat lihat, ternyata orang yang duduk di atas pelana ternyata Nona berparas cantik. Kuda itu berhenti di depannya Kim Ho lalu tundukkan kepalanya. Ia tidak tahu mengapa Nona itu mainkan pecutnya di depan mukanya, ia juga tidak mengerti apa sebabnya Nona itu mau menghampiri padanya. Tiba-tiba ia merasa seperti ada angin keras menyambar. Kim Ho buru-buru mengelak, dengan tepat ia menghindarkan serangan pecut si Nona. Ketika ia dongakan kepalanya, ia lihat Nona itu wajahnya mengunjukkan perasaan keheran-heranan. Kim Ho sangat mendongkol, maka lantas menegur, aku yang rendah dengan Nona belum saling mengenal, juga tidak pernah bermusuhan mengapa Nona mempermainkan aku? Aku tadinya mengira kau adalah satu patung hidup, jawab si Nona. Tapi ternyata seorang gagah dari rimba persilatan. Mari sambuti lagi pecut Nona Musi Nona tersenyum. Kembali ia ayun pecutnya, menyabet dengan hebat. Ilmu silatnya sudah luar biasa, sudah tentu tidak pandang mati segala serangan pecut demikian, cuma Nona itu rupa-rupanya juga agak sedikit keterlaluan, dengan tanpa sebab ia memecuti orang yang belum dikenal. Kim Ho sengaja hendak memberi sedikit pelajaran padanya, ia paham bahwa Nona-Nona semacam ini kebanyakan mau menang sendiri, maka sebaiknya berlagak gila untuk mempermainkannya. Selagi berpikir begitu, pecut si Nona sudah menyambar lagi. Kim Ho buru-buru melindungi kepalanya dengan kedua tangan, ia berkelit ke sana kemari sambil menjerit-jerit. Kelakuannya yang seperti orang gila itu benar-benar membuat si Nona tertawa geli, tapi pecutnya ternyata tidak mau berhenti. Ia terus menyambuki dengan hebat. Tapi betapapun cepat dan hebatnya si Nona memecut, dengan keruk yang aneh sedikit pun tidak dapat menyentuh baju Kim Ho. Dan yang lebih mengherankan, Kim Ho tidak lari, hanya berputar-putar di sekitar kuda. Lama-kelamaan si Nona tidak nampak tertawa lagi. Kim Ho juga merasa sudah cukup mempermainkannya. Dengan masih menjerit-jerit, Kim Ho lari menuju ke kedai yang tidak jauh dari danau. Si Nona tiba-tiba perdengarkan suaranya, lalu loncat turun dari kudanya dan terus mengejar Kim Ho, mulutnya tidak henti-hentinya memaki, budak busuk. Kau berani melukai kudaku. Kim Ho selama di istanaku malaputih sudah mempelajari banyak hal. Dalam kamar bukunya kau Jin Kyesu, juga ada pelajaran tentang bagaimana mengendalikan kuda binal, semua itu sudah dipelajari oleh Kim Ho. Tadi ketika ia berputar-putar di sekitar kuda, diam-diam ia sudah menotok keempat kakinya. Jadi meskipun kuda itu bisa meringkik, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, bagaimana mungkin si Nona tidak menjadi gusar? Namun ia ternyata tidak berhasil mengejar Kim Ho. Sedang Kim Ho sendiri yang sedang mempermainkannya, tetap mempertahankan jaraknya yang tidak jauh dengan si Nona, hingga Nona itu merasa kewalahan sendiri. Dalam keadaan demikian, si Nona meski sudah mengerti kalau ia telah bertemu dengan seorang yang berkepandaian tinggi, tapi dalam hatinya masih penasaran dan tidak percaya, sebab Kim Ho sama sekali belum menunjukkan kepandainya yang tulen, kecuali sepasang kakinya yang bisa lari laksana terbang. Mereka uber-uberan secara demikian, hingga akhirnya telah sampai ke sebuah pasar kecil. Si Nona berhenti, Kim Ho sendiri anggap sudah cukup, ia tidak mau berbuat keterlaluan. Pada saat itu, Kim Ho juga sudah merasa lapar perutnya, ia lalu masuk ke sebuah kedai nasi. Oleh karena masih pagi, keadaan kedai itu masih sepi, seorang tamu saja masih belum tampak, sedang pelayannya juga entah sembunyi kemana. Oleh karena dalam pasar kecil itu cuma ada sebuah kedai nasi itu saja, Kim Ho setelah berdiri sebentar, terpaksa masuk juga sembari memanggil pelayan. Tanda petik. Dari dalam keluar seorang pelayan muda yang berkepala botak, sembari pelototkan matanya dan berkata, masih pagi begini, masakah sudah kelaparan apa perlu meribut-ribut tidak keruan. Tanda tanya. Sambutan si pelayan itu benar-benar di luar dugaan Kim Ho, ia tidak menyangka seorang yang membuka rumah makan, bersikap begitu galak terhadap tamunya. Tapi karena perutnya sudah lapar, terpaksa ia menahan sabar. Engko cilik, aku sudah berjalan semalam suntuk, sebetulnya sudah sangat lapar benar, harap sediakan apa saja yang bisa didahar demikian. Dan jawabnya rendah. Siapanya na, pelayan botak itu menyelahkan duduk saja pun tidak, lantas menyahut, jalan semalam suntuk. Apa di rumahmu ada orang yang mati? Tapi, kau toh mempunyai mata, apa kau tidak melihat di dapurku yang masih belum ada hidangan? Pelayan botak ini, benar-benar bukan macamnya orang dagang. Ia lebih mirip dikatakan sebangsa berandal di atas gunung. Dengan sikapnya yang kurang ajar itu, sekalipun orang yang bagaimana sabarnya juga bisa gusar. Kim Ho sendiri makin mendengar ucapannya, makin merasa mendongkol, dengan tiba-tiba ia menyentil dengan jarinya, hingga si botak yang belum habis ucapannya, lantas menjerit kesakitan. Selanjutnya dengan tangan kiri memegang jari jempol tangan kanannya, dan Matt mendelik seolah-olah hendak menyerang lawannya, tapi tidak tahu siapa lawannya. Ia cuma berkau-kau sendiri seperti orang gila. Botak lagi-lagi kau mencari setori dengan tamu suara itu kasar dan berat, kemudian disusul dengan munculnya dari dalam seorang tua gemuk berusia kira-kira 50 tahun. Si botak begitu mendengar ucapan orang tua itu, segera mengerti bahwa dirinya sudah dipermainkan oleh Kim Ho, maka ia lantas mengeluarkan kepalanya dan menghantam dada Kim Ho, sambil mulutnya mementak. Bocah! Kau berani permainkan aku si botak? Orang tua gemuk itu ketika mengetahui si botak sudah turun tangan, buru-buru mencegah sambil membentak. Botak! Kau tidak boleh bikin onar. Tapi ucapan orang tua itu baru keluar dari mulutnya, kepala si botak sudah bersarang di dada Kim Ho. Tiba-tiba terdengar suara jeritan aduh, Kim Ho yang dihantam masih kelihatan tenang-tenang saja, sebaliknya si botak yang menghantam sudah bergulingan kesakitan dan menjerit-jerit. Ternyata ketika ia menghantam dada Kim Ho dengan kepalanya, seolah-olah kepalanya membentur batu keras yang dingin, kepalanya dirasakan sakit dan dingin. Pada saat itu, si orang tua gemuk itu berubah wajahnya. Kim Ho sendiri mukanya masih berlepotan tanah karena bergulingan di tanah ketika mempermainkan si nona penunggang kuda. Kalau si botak tadi berani berlaku kurang ajar juga karena tidak memandang romannya Kim Ho yang kucel dan kotor itu. Kini si orang tua gemuk itu sudah tahu benar kalau Kim Ho mempunyai kepandayan tinggi, juga tidak nyana setinggi demikian rupa. Si botak itu adalah muridnya, meski bentuknya jelek tapi tenaganya luar biasa. Bagi orang biasa, kalau kena dipukul sekali saja olehnya, sekalipun tidak lantas mampus, sedikitnya juga akan terluka berat. Tidak nyana Kim Ho yang dihantam dadanya begitu keras, sebaliknya malah si botak sendiri yang bergulingan kesakitan, sedang Kim Ho sendiri tidak merasakan apa-apa, bagaimana si orang tua itu tidak merasa terkejut dan heran. Pada saat itu, tiba-tiba berkelebat bayangan orang menerjang masuk ke daya nasi, lantas menghajar Kim Ho dengan pecutnya. Tidak usah lihat, Kim Ho segera mengetahui bahwa yang menghajar padanya itu adalah si Nona cantik yang naik kuda hitam. Ia cepat mengegos, kemudian berputaran di sekitar dirinya si orang tua gemuk, sedang mulutnya lantas berkata sembari menyoja, Nona yang baik, harap maafkan aku yang sudah berlaku kasar. Tanda petik, tidak ada yang perlu dimaafkan, lekas sembuhkan kuda ku jawab si Nona dengan alis berdiri. Kuda Nona adalah kuda pilihan yang sangat bagus tidak perlu disembuhkan sudah bisa sembuh sendiri, kau lihat itu bukankah kuda Nona yang datang kata Kim Ho sambil tersenyum. Benar saja, pada saat itu telinganya si Nona sudah dengar suara kaki kuda yang menghampiri padanya. Kiranya tadi Kim Ho menotok tidak berat, maka kuda hitam itu tidak lama sudah sembuh sendirinya. Dengan ringan si Nona menghampiri kudanya, lalu cemplak binatang itu dan ketika mau berlalu, beberapa kali ia menoleh dan tinggalkan senyuman yang menggiurkan. Kim Ho sedikit pun tidak ketarik oleh kecantikan si Nona. Wee Peng yang ia cintai dan kasehi telah meninggal dunia, membuat hatinya kosong. Di luar dugaannya, kini Nona Peng Peng telah menempati hatinya yang kosong itu. Ia dapat kenyataan Peng Peng yang beradat keras dan berandalan telah mencintainya dengan segenap hatinya dan telah melepas budi besar atas dirinya. Si orang tua gemuk itu tiba-tiba ketawa terbahak-bahak dan berkata, Siang Kong bagus-bagus benar-benar. Botak lekas suruh orang sediakan mie untuk Siang Kong ini. Masak mie tidak mengeluarkan banyak waktu biar Siang Kong bisa lekas dahar dan melanjutkan perjalanannya. Perkataan bagus-bagus dan benar-benar dari orang tua itu telah membuat bingung Kim Ho. Dia tidak mengerti apa yang diartikan bagus dan apa yang diartikan benar. Cuma perkataan yang terakhir dari si orang tua, membuat Kim Ho sungguh merasa berterima kasih, sebab pada waktu itu perutnya benar-benar dirasakan sangat lapar. Siang Kong silahkan duduk di sini, aku si orang tua bernama Tan Eng, bolehkah kiranya aku mendapat tahu nama Siang Kong yang mulia? Melihat orang tua itu sikapnya sangat menghormat. Kim Ho buru-buru membalasnya, aku bernama Kim Ho, seorang bodoh, harap Ciam Pua suka memberi petunjuk yang berharga jawabnya. Siang Kong terlalu merendah, seorang kepandaian tinggi seperti Siang Kong ini, sekalipun orang gagah di dunia Kang O, juga cuma segini saja. Pada saat itu, si botak sudah membawa sepoci teh untuk tamunya. Kim Ho melihat tangan kanannya si botak melurus ke bawah, hanya menggunakan tangan kiri untuk melayani. Ia tahu kalau rasa sakitnya tentu masih hebat, dalam hati merasa kesehan, maka lantas berkata, Saudara kecil ini, lain kali jangan terlalu gegabah mari, aku urut tanganmu. Tanda seru. Ini muridku, kecuali mulutnya yang jahil orangnya masih terhitung jujur, botak, lekas ucapkan terima kasih kata Tan Eng. Si botak lantas mengucapkan terima kasih kepada Kim Ho. Kim Ho tidak berkata apa-apa lagi, lalu menarik tangan si botak, dengan telapak tangannya ia letakkan di lengan si botak, kemudian mengurut dengan perlahan. Tangan si botak yang sebetulnya sudah bengkak, dan sakitnya bukan kepalang, kini telah diurut oleh Kim Ho, sebentar saja bengkaknya lantas lenyap, begitu pula rasa sakitnya. Di situ si botak baru takluk benar-benar kepada Kim Ho. Kim Ho siangkong tahukah siapa Nona tadi Tan Eng menanya tiba-tiba. Mendengar itu, Kim Ho kerutkan alis dan berpikir, perduli amat siapa dia. Orang tua itu kembali tertawa terbahak-bahak, Nona itu, adalah si iblis cantik yang terkenal namanya Kye Yong Yang, penduduk kampung Pek Chui O. Meski adatnya telengas dan suka membunuh orang secara serampangan tapi masih terhitung bukan orang jahat benar-benar. Tanda petik. Bicara sampai di situ. Tan Eng memandang Kim Ho. Saat itu Kim Ho sudah membersihkan wajahnya yang kotor dengan handuk basah yang diberikan oleh so botak. Dalam hatinya berpikir, orang tua ini benar-benar aneh, Nona itu baik atau jahat apa hubungannya denganku? Aku tidak minta keterangannya juga tidak minta dia menjadi comblang. Si botak sudah menyediakan semangkok besar Mi, Tan Eng menyilahkan tetamunya Dahar. Kim Ho yang sudah kelaparan benar-benar Mi semangkok besar itu sekejap saja sudah disikat habis. Baru saja ia meletakkan sumpitnya, kembali dengar suara kaki kuda, diam-diam pasang kupinya untuk perhatikan kemana larinya kuda itu. Suara itu datangnya dari barat. Kim Ho berpikir, Nona Kye tadi menuju ke barat dengan sikapnya yang tergesa-gesa, seperti ada urusan yang penting, tidak mungkin ia begitu cepat telah kembali lagi, apakah itu bukan kuda merah yang ditunggangi oleh Xiao Pek Sin? Pengah ia menduga-duga, Seng kuda telah muncul di depannya, namun ternyata yang datang adalah kuda hitam besar tinggi. Kim Ho kecewa berbareng dengan itu ia juga merasa heran mengapa Nona Kye itu balik kembali begitu cepat. Kuda hitam sudah berhenti di depan kedai, si Nona lantas turun, lalu memanggil-manggil dengan suaranya ring, Botak, Botak bawa kudaku ke belakang. Setelah menyerahkan kudanya kepada si Botak, ia lantas masuk ke dalam kedai. Tan Eng lalu menyambut dengan hormat serta menyilahkan si Nona duduk. Paman Tan, kau baik kata Kye Yong Yang, dengan tidak malu-malu lagi lantas duduk di tempat yang barusan diduduki Tan Eng, yaitu menghadap Kim Ho. Tan Eng lantas masuk ke dalam untuk menyiapkan pesanan si Nona. Kim Ho yang sudah merasa kenyang, lantas merogoh sakunya untuk mengambil uang guna membayar harga mi yang dimakannya dan hendak melanjutkan kembali perjalanannya lagi, tapi ketika baru merogoh saku, wajah si Nona tiba-tiba berubah. Kau sudah mau berangkat katanya. Kim Ho tercengang. Pikirnya mengapa aku tidak pergi, apa lantaran kau aku mesti tinggal di sini? Hektometer meskipun kau mempunyai gelar si iblis cantik, belum tentu dapat berbuat sesuatu terhadap aku. Meski dalam hati Kim Ho berpikir demikian tapi mulutnya masih menjawab, aku masih ada urusan penting, tidak bisa. Tanda petik. Urusan penting Kie Yong yang memotong sambil tertawa dingin, kalau benar kau ada urusan penting mengapa masih ada kesempatan menggoda aku, sehingga menelantarkan urusanku. Sekarang aku jalan saja sampai tidak bisa. Mendengar perkataan itu, Kim Ho diam-diam merasa geli. Ini benar-benar mencari story dengan tidak keruan, terang-terangan dia yang membuat onar, sebaliknya mengatakan aku yang menggoda dirinya, kata Kim Ho dalam hati. Tapi terhadap ucapan si Nona yang terakhir Kim Ho juga merasa heran, maka ia lantas berkata, Nona, aku benar-benar ada urusan penting. Kalau Nona tidak sengaja akan main-main denganku, harap Nona suka bicara terus terang, ucapanmu yang terakhir tadi aku benar-benar tidak mengerti. Kie Yong yang yang semula agak masgul, mendengar perkataan Kim Ho mendadak menjadi gembira. Sambil tampilkan senyumannya yang manis, Ia berkata, kau mau suruh aku bicara terus terang tidak susah, aku cuma minta kau duduk menunggu sebentar, untuk temani aku makan mie. Setelah aku selesai dahar, mungkin kau akan dapat saksikan sendiri apa yang akan terjadi. Sesudah itu, tak usah aku katakan, kau juga akan tahu sendiri. Nona ini benar-benar sangat kukaui, aneh, pikir Kim Ho, tidak lapar tapi mau makan mie, bahkan suruh orang bikin yang istimewa dan suruh aku menunggu dia. Masih bisa naik kuda sebaliknya tidak bisa jalan. Tiba-tiba Kie Yong yang berkata dengan suara perlahan, sudah datang-sudah datang benar-benar cepat sepasang kaki dibandingkan dua pasang kudaku, ternyata terlambat tidak seberapa. Kie Yong yang mulutnya berkata, matanya terus mengawasi Kim Ho dengan sikap seperti seorang yang hendak minta pertolongan. Kim Ho bercakap. Ucap nona ini betul-betul bukan cuma omong kosong belaka, memang akan timbul kejadian. O-0-0-0-0-0-0-0. Di depan pintu mendadak muncul 4 orang laki-laki tegap dengan dandanannya yang seragam berpakaian ringkas dan ikat kepala warna hijau. Dengan tindakan gagah mereka masuk ke dalam kedai. Pelayan, pelayan, sediakan hidangan arak yang bagus, kita Mendadak berhenti ketika Melihat di situ ada duduk Nona Kie Satu di antaranya ketawa terbahak-bahak dan berkata kepada si Nona Nona Kie, kau sungguh senang Setelah berkata demikian, orang itu lantas memandang Kim Ho Dengan tolak pinggang mereka berempat ambil sikap mengepung kepada Kim Ho Kie Yong Yang tiba-tiba berkata kepada Kim Ho, apa kau mau mengerti? Kim Ho wacuh tak wacuh menghadapi empat laki-laki itu Ia sudah dapat tahu bahwa Nona Kie itu bukan juri karena mereka Dilihat dari sikap dan gerakan kaki empat orang itu Sekalipun ditambah empat lagi juga masih bukan tandingan Nona Kie Mendadak tangan salah satu orang itu telah menekan pundaknya Kim Ho Mulutnya membentak, bocah, kau benar-benar telah makan Yali Macan Berani-berani duduk bersama-sama Nona Kie Kiranya kau sudah bosan hidup lagi, bukan lekas enyah dari sini Tanda petik Belum habis ucapannya, mungkin karena sudah terlanjur mengeluarkan tenaga Ia sudah angkat naik tubuhnya Kim Ho Tiba-tiba terdengar Kim Ho berteriak aduh kaki dan tangannya berontak-rontak Berbareng dengan teriakan Kim Ho orang itu juga menjerit, bahkan lebih keras suaranya Ketika Kim Ho jatuh, orang itu juga jatuh duduk di tanah Mulutnya menjerit-jerit seperti babi disembelih Tiga kawannya menampak keadaan demikian Semua pada melongo heran, mereka tidak tahu apa sebabnya Di luar pintu tiba-tiba ada orang ketawa dingin Makhluk tidak berguna, mundur bentaknya Orang yang jatuh menjerit-jerit tadi lalu disinkirkan ke samping oleh ketiga kawannya Mereka tampak berlaku sangat hormat sekali terhadap orang yang baru datang Kim Ho menoleh ke depan pintu kelihatan ada berdiri dua orang tua Usianya kira-kira sudah 50 tahun, berpakaian baju panjang warna hijau Yang satu wajahnya agak merah tapi yang satunya lagi kehitam-hitaman Orang yang wajahnya merah itu pelipisnya agak menonjol, matanya bersinar Bagaimana itu seorang ahli, lantas bisa ketahui bahwa orang tua itu seorang pandai Yang mempunyai kekuatan lewekang dan guakang sangat hebat Sedang orang tua yang wajahnya kehitam-hitaman itu matanya boleh dikata hampir rapat Terkadang ia membuka matanya yang sipit itu kelihatannya sinar yang tajam Kedua tangannya selalu dimasukkan dalam tangan bajunya, seperti seorang yang kedinginan Kim Ho yang berkepandayan tinggi sudah tentu juga bernyali besar Ia sama sekali tidak kenal apa artinya takut Saat itu masih berlagak gila sambil menjerit, aduh, aduh, kau benar-benar kelewat galak Tanda petik, orang tua berwajah merah itu keluarkan suara di hidung Orang yang berkepandayan tinggi, perlu apa harus berlagak gila katanya Harap saja kau tidak menghalangi urusan kita orang-orang dari Cheng Hang Kau Apalagi Cheng Hang Kau Ju sudah masuk rombongan Istana Kemala Putih Tentang nama Istana Kemala Putih, tidak mungkin rasanya kalau kau tuan belum pernah dengar Orang tua itu pertama-tama menyebutkan namanya Cheng Hang Kau, kemudian menyebut nama Istana Kemala Putih Maksudnya ialah untuk menakuti Kim Ho, karena ia khawatir bahwa anak muda itu muridnya seorang pandai Jika bertindak salah, mungkin menimbulkan kerewalan Tidak dinyana Kim Ho setelah mendengar disebutnya nama Istana Kemala Putih Hawa amarahnya lantas meluap, wajahnya berubah seketika Dengan suara dingin ia menyahut, Istana Kemala Putih HMM apa itu Istana Kemala Putih? Lain orang boleh takut padanya, tapi aku Kim Ho tidak Nama Istana Kemala Putih, selama serahun ini sudah menggetarkan dunia Kang Kau dan menjagoi daerah Tionggoan Barang siapa yang tidak puas terhadap sepak terjangnya golongan Istana Kemala Putih, pasti dimusnahkan Yang telah dibasmi habis-habisan golongan Sao O dari Gunung Lae San Sao Chung dari Telagat Tai O dan San Ki Chung dari Santung Selatan Nama-nama tersebut selama beberapa puluh tahun sudah sangat terkenal dalam rimba persilatan Dan toh tidak luput dari kemusnahan Oleh sebab itu selama setahun ini, nama Istana Kemala Putih dari Gunung Kua Cong San telah merupakan partai yang paling ditakuti dalam rimba persilatan Asal menyebut namanya saja, sudah membuat orang ketakutan setengah mati Cheng Hang Kau, sebetulnya termasuk golongan orang-orang jahat Sejak ketua Cheng Hang Kau menggabungkan diri pada golongan Istana Kemala Putih, Cheng Hang Kau semakin galak sepak terjangnya Kini, sungguh tidak dinyana ternyata masih ada orang yang berani menghina nama Istana Kemala Putih bahkan tidak memandang mati sama sekali Bagaimana kalau mereka tidak terheran-heran dan gusar? Orang tua berwajah merah itu seorang licik, menampak Kim Ho berani omong besar sudah tentu bukan orang sembarangan Maka dalam hatinya lantas terpikir, kalau tidak terpaksa apa perlunya mencari story dengannya Karena berpikir demikian, maka ia lantas berkata, Chuan tidak pandang mati kepada golongan Istana Kemala Putih Sudah tentu ada orangnya sendiri yang akan bikin perhitungan dengan Chuan Hari ini segala apa yang akan terjadi dalam golongan kita, harap Chuan tidak turut campur tangan, sebaliknya mengambil jalan sendiri-sendiri Perasaan setiap kawan setiap orang harus ada Memberi bantuan terhadap perlakuan tidak adil, sudah menjadi keharusan bagi manusia Buat orang-orang dunia persilatan yang mempunyai kepribadian luhur, perbuatan demikian dipandang sebagai kewajiban utama Aku bukan hendak turut campur tangan, aku hanya kepingin Tahu saja, jawab Kim Ho dingin Baru bicara sampai di situ, Kim Ho mendadak menoleh dan berkata menghadap jendela di belakang gegernya Kalau benar orang-orang seperjalanan, perlu apa mengintip-intip? Apa takut diketahui orang? Dari situ terdengar suara ketawa, kemudian melompat masuk seorang tua kurus kering yang juga berusia kurang lebih 50 tahun Begitu masuk ke dalam ruangan, segera terbang menerjang Kim Ho, mulutnya keluarkan suara bengis Benarkah kau ingin tahu? Coba-coba sambuti dulu seranganku si Hui Tian Lengkau, si monyet cerdik yang bisa terbang Aku lihat kau pantas atau tidak untuk campur tahu urusan kita Kini Kim Ho baru tahu apa sebabnya Nona Kiai barusan mengatakan tidak dapat ia pergi Dilihat kekuatannya ketiga orang tua itu agaknya masih di atasnya si Nona Sekarang ia tidak perlu berlagak gila lagi Dengan cepat ia gerakan badannya memunahkan serangan Hui Tian Lengkau yang amat dasyat Serangan Hui Tian Lengkau tadi dilakukan dengan kecepatan luar biasa, bahkan bergerak sebelum memberi peringatan Tidak dinyana ia cuma menghadapi berkelebatnya satu bayangan putih, sedan orang yang diserang sudah tidak kelihatan Hui Tian Lengkau sama sekali tidak tahu dengan care bagaimana anak muda itu bisa terlolos dari serangannya jatuh di tempat kosong Baru tahu kalau ia tengah menghadapi orang kuat Ia buru-buru memutar tubuhnya, tapi sudah tidak keburu Tahu-tahu pantatnya sudah kena ditendang sehingga tubuhnya terbang berjumpalitan Ketika turun di tanah kedua kakinya masih bisa berdiri tegak tidak sampai jatuh Itu berkata Kim Hou yang masih merasa kasihan padanya Karena pikirnya ia dengan orang-orang itu tidak mempunyai permusuhan apa-apa Apa perlunya harus melukai dirinya? Sudah cukup kalau diberi sedikit peringatan saja Ia belah berpikir demikian, tapi buat yang lain tidak Hui Tian Lengkau juga terhitung salah satu orang kuat dalam golongan Lenghang Kau Dalam dunia Kangau juga ada sedikit nama Bagaimanapun tidak mau mengerti belum satu jurus saja sudah kena ditendang oleh lawannya yang masih begitu muda Dimana ditaruh mukanya untuk selanjutnya Bagaimana ia sanggup menelan kehinaan itu? Ia pikir bocah itu mungkin cuma unggul dalam ilmu mengentengi tubuh Kepandainya belum tentu menandingi dirinya Terpikir demikian, Hui Tian Lengkau nyalinya besar lagi Untuk kedua kalinya melakukan serangan Orang tua itu mendapat gelar Hui Tian Lengkau Atau monyet cerdik yang pandai terbang Ilmunya mengentengi tubuh sudah tentu cukup sempurna Namun ia telah mengatakan kepandain lain orang ternyata lebih tinggi daripadanya Jauh sekali Suara pok terdengar nyaring Pantat Hui Tian Lengkau kembali kena ditendang Badannya terbang ke udara sembari jumpalitan Tapi, kali ini kakinya tidak dengar kata lagi Ia tidak mau berdiri dengan baik Buluk badannya terjatuh di tanah dengan kaki di atas Entah karena jatuhnya terlalu berat Atau ia merasa tidak ada muka menemui orang Ketika jatuh duduk di tanah Ia kelihatan tidak bangun lagi Kiai Yong Yang yang menyaksikan pertunjukan itu Ketawa terpingkal-pingkal Suaranya cekikikan sampai terdengar jauh Di pintu dalam Si Botak tiba-tiba tongolkan kepalanya Dengan sikap seperti orang ketakutan Botak, apa Mi Yang Kupesan sudah selesai? Lekas bawa keluar aku sudah lapar teriaksi Nona Terhadap orang-orang dari Cheng Hang Kau ini Si Botak rupanya takut sekali Ketika ia membawa keluar semangkok miainya Badannya gemetaran Sampai kuah miainya pada berceceran di tanah Masih terpisah kira-kira lima kaki dari Kiai Yong Yang Orang tua berwajah merah itu menyampok dengan lengan bajunya Kekuatan dari anginnya telah membikin mangkok mi terbang ke arah Kim Ho Si Botak terkejut Ia lantas lari masuk lagi Tapi heran sekali Mangkok mi itu baru saja terbang mumbul Tiba-tiba disambar oleh angin keras Dengan keadaan tidak bergoyang meluncur turun ke mejanya Kiai Yong Yang Kekuatan yang tidak kelihatan itu telah membikin kaget semua orang yang ada di situ Karena kekuatan demikian Kalau bukan seorang yang sudah tinggi sekali Kekuatan luakangnya tidak nanti bisa melakukannya Hai! Kau makan sedikit mau tidak? Tiba-tiba Kiai Yong Yang menanya Kim Ho Sedang matanya terus memandang Sehingga anak muda itu merasa jengah dan merah wajahnya Dalam hati berpikir Nona ini rupanya lebih kukuei dan lebih berandalan daripada pengpeng Dalam keadaan ini seperti ini Dia masih bisa bersenda gurau Ya barusan kah sudah makan Mangkoknya saja masih belum dibersihkan Kalau begitu makan saja paha ayam ini Kata pula si Nona Sembari menjepit sepotong paha ayam dengan sumpitnya Dan sodorkan kepada Kim Ho Kalau dilihat dari tingkah lakunya ini Ada lebih mirip dengan tingkah lakunya Sepasang merpati yang sedang bercumbu-cumbuan Bukannya sedang menghadapi bahaya dikepung oleh musuh-musuhnya Keminalannya Nona Kiai Benar-benar membuat Kim Ho kewalahan Paha ayam yang disodorkan olehnya Kim Ho mau menyambuti merasa malu Tidak disambuti merasa salah Nona Kiai rupa-rupanya merasa mendongkol Dengan mendadak paha ayam berikut Sumpitnya dilemparkan keluar jendela Kemudian mie berikut mangkoknya juga ia buang keluar Kau tidak mau makan Tadi kau buang saja bukan ada lebih baik Mengapakah sodorkan di depanku? Kalau kau tidak suka makan aku juga tidak Jadi sama-sama tidak makan habis perkara Kata Kim Ho Dari luar pekarangan belakang tiba-tiba terdengar suaranya ring Budak Rasanya kau sendiri juga tidak berani makan Kiai Yong yang sebetulnya sedang cemberut Kini lantas ketawa cekikikan Akal muslihat bajangan semacam ini Apa kau pikir bisa mengelabdobi mataku? Hendak meracuni aku masih terlalu pagi bung Apa kau kira aku benar-benar takut makan? Kalau tadi dia berani makan paha ayam yang kuberikan Aku makan lantas untuk diperlihatkan kepada kalian Kim Ho terperanjat Kalau begitu, dalam mie tadi ada racunnya Dalam hatinya sebetulnya hendak menyesalkan Kelakuannya Nona ini yang sangat berandalan Tidak taunya ia membuang mie itu ada maksudnya Tapi ucapan terakhir dari si Nona Ia benar-benar tidak mengerti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!